Hai, minatang, woyokotai mas, konnichiwa, ombangwa. Terima kasih, di video kali ini, Sensei ingin kembali lagi untuk belajar Kaiwa ya. Nah, di sini ada seorang, bukan situasi ya, dia cuma ingin sekali saja, ingin seperti ikut dalam podcast dengan Sensei, dan dia sangat ngebet banget bisa Kaiwa atau latihan Kaiwa dengan Sensei, dan hari ini Sensei akan penuhi permintaannya, jadi silakan tonton video ini sampai akhir, dan bagi teman-teman yang ingin podcast dengan Sensei juga bisa, silakan langsung saja WhatsApp ya, jadi silakan WhatsApp dan saya tunggu ya, dan kemudian kita akan langsung saja temui orang tersebut ya, orang tersebut, jadi siswa tersebut. Oke, contoh mati kita sayangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 3-4 kali di sini. Tapi sekarang masih belum di sini. Ah, sudah di sini. Ya. Ah, sekarang sudah di sini. Sampai, saya minta maaf. Sekarang sudah di sini? Ya, sekarang di sini. Sampai umurus Sampai. Sampai siapa ini? Sampai kalau meraisha di sini? Sahaja di sini,ери場. Saya basic. Terima kasih. Meskipun orangnya, orang yang berperikian dari bahasa jing đo you are terbuki bahasa jing dutuh Sementerian 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 jing dutuh Masa3 kuaese Saya mendekur saya mendekati Saya harus membaiki Dan tahu Sejak Apa yang갑au Apa yang mencobu Jepang Saat untuk mengenai Seperti Tidak, ada teman di teman? Semua yang ada di sini. Tapi, kalau kita berhati-hati, kita berhati-hati. Kehati-hati-hati. Sekarang, masih 3 tahun, jadi, jika kita masih berhati-hati-hati. Jadi, sekarang, apatutnya 3 orang Indonesia yang ada di sini, bukan? 6 orang. Ah, 6 orang. その6人は同時に分akりますか 一緒に来ましたか 同じです 早く日本語を話すようになりたいのであれば 友達と会話するときに Dikiru Dake Nihongo Otsukate Mite Kudasai Eto Demo Wata Shino Tomodachi Onaji Des Senpai To Wata Shino Tomodachi Mai Nisi Indoneseo Ude Hana Hana Sute Nihongo Nihon Nihongoo de Anosu Anasutakiwa Gozu Gozu ni Gozu ni Gozu ni Gozu ni Suu kao Dake desu Suu kao Suu kao Dake desu Suu kao Suu kao Ano Gozu Gozu de Suu kao Dake desu Gozu ni ilu dake Nihongoo Nihonji 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 Dawa Timo Dati Timo Dati Dato Anasutaki Andi Nihonji Dato 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 Yaっぱり練習したいのであれば 同じ友達じゃないと 難しいと思います アルピアンさんは 今6人友達がいるんですよね 6人の友達の中から 同じ気持ち 日本語を早く覚えたい もっと日本語を話したい という友達いない? いませんか? 毎日 いないんで 私は日本語でちょっと難しいです そうだね 同じ気持ちの人がいないと難しいと思います まず恥ずかしいとかね やっぱり日本語をあまり使いたくないとか そういう気持ちになったら 日本語を 日本語が上手にならないですね そうしたら 今校長で 日本人の友達できましたか? まだ たぶん はい えっと 私の仕事は忙しいから たぶん 友達 なるように ちょっと 難しい そうですね なるほど で、その工場にいる日本人は だいたい何歳ぐらいですか? 何歳ぐらい? だいたいは 40 40 40 40代 いっぱいです 40代の人がいっぱい 一緒です OK 40代 意味分かりますか? 40代 30代 意味分かりますか? はい、分かりました OK テリカロンパクル1 そうですね まあ、少しずつね えっと 挨拶とかして まあ、少しずつね 会話とかしてみてください で えっと やっぱり 仕事の時に 日本人はあんまり 話さないですね あんまり話さないから 時間を作って はい、これ 一緒に でかけるとか でかけるはかりますよね ね はい 営んですよ 出席 何しも Policy? 出席 出席 custod 然後 Ibu, 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 probably... ...hitsukane, ikan. Jika, Ibu, Ibu. ...demo, Ibu, 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 Ibu. Ibu, 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 Ibu. Ibu, Ibu, Ibu. Ibu, Ibu. yakin itu nikim itu あります de atas atas ini ima gunmani shinsundeiru de inaka inakani inakani arimas ayamaskara kainu no penjain kainu nozuna kewan to isukan me itai serete kainu nozimash kainu nozit それは一人で行くんですか それも日本人が連れていくんですか seo desu anon nihanzi Yang jing Yang jing To So ni ikimas ni Isho ni ikimas Kami sakar mogulakan surete Yihon jingas surete ikimas Surete ikimas Makan Sorela Sokoku ii Kikayu ni naru to omimas kido ne Annes ya Etto mai shuu Mareka ma niponji ga Surete ikum desu ne Surete ikum desu ne I Sorela Ii chancu ni naru to oomimas Hara son To no人 to Tomo dati ni naru no wa Ii chancu ni naru to oomimas Sorela Siogoto No iigai Iigai Dozo Tengono suru toki Kuromano na ka ni Eto Ionjin wa Iroiro na Iroiro na Iroiro na Ionjin wa Soho si Gotero Iroiro na Iroiro na Iroiro na Soho Iroiro na Iroiro na Atarimai itu bisa dikatakan wajar. Jadi orang Jepannya ngomong banyak, terus Alfiannya nggak terlalu ngerti. Dengan tiga bulan itu, dan bisa ngobrol kayak sekarang ini, saya pikir ini sudah awal yang baik sebenarnya. Sekarang Alfian Sang cuma namahin terus. Jadi gini sih. Kalau belajar, kalau pas kemarin kayak GVPK gitu kan, itu kalau belajar nggak ada masalah. Cuma kalau pas beradaban dengan orang Jepang, ya orang Jepang ngomong, kayak soalnya itu kayak gugup, kinco, gitu. Jadi kayak mau jawab cepet, cuma pikirannya orang cepet, terus mau-mau juga agak susah, gitu. kan belum terbiasa. Masih beribat, gitu ya. Nah, jadi gitu. Kayak gugup, gitu. Nah, pertama... Ya, silahkan. Jadi kayak mau ngerangkai itu, susah, gitu. Nah, jadi saya lihat kalau itu permasalahannya pertama, yang harus dilawan atau dikalahkan dulu adalah rasa takut, rasa gugup, rasa tidak percaya dirinya itu dulu dikalahkan. Iya, sih. Saya ini agak malunya itu, sih. Karena gini, kita anggap aja, ini bahasa orang lain, loh. Jadi, Al-Biansyah nggak usah malu. Malunya itu takut itu, takut salah atau takut gimana? Ya, itu sih. Takut salah, terus... Kalau nggak nyambung. Mau ngerangkainya juga itu, Kalau di hadapan asumuran jupanggi, kayaknya susah, tapi kalau belajar, nggak susah, gitu ya. Bisa, 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 ngurangkainya juga itu. Tapi kalau asumuran jupang, kadang, agak susah, gitu ya. そうですね. Kami de bengkyo suruh to, jisai ni jibun ga 話す toki ni 全然 chigai masから, né. Jadi, kalau di kami, kenapa Al-Biansyah bisa mengerjakan? Karena nggak ada yang akan mendengarkan. Tidak ada yang akan menilai di situ. Maksudnya, dalam artian, ketika mengerjakan, ya. Tapi ketika kita berbicara, pertama, akan ada orang ngedengerin. Pasti itu pressure-nya. Kita akan jauh lebih tinggi daripada kita menulis, gitu. Kalau menulis, kan kita bisa sendiri, nih. Ada yang ngedengerin, nggak tanya. Tahu salah benar atau tidak, kita nggak tahu langsung, gitu. Tapi ketika kita ngomong, ada laman bicaranya, ada orang ngedengerin. Nah, itu pasti ada rasa malu, rasa gugup. Bener nggak ya yang saya bilang? Ini apakah kelamaan saya ngomongnya? Itu juga pasti akan menjadi sebuah... kadang-kadang takutnya kelamaan mikir, jadi gitu sih. Oke. Oke, pertama-tama, orang Jepang itu kayaknya menurut Alpiansang gimana? Maksudnya, orangnya Yasashi atau bagaimana? Atau cepat marah atau gimana? Yasashi. Cuma kalau ngomong itu cepat. Kalau cepat. Kadang, kadang kalau ngerti, ngerti, kalau nggak, nggak gitu. Pernah ngomong nggak sama dia? Mau seka sih, Yukrihanasih, kata-kata, Takut ini sih, kadang sih. Kalau, gimana ya? Kalau, kalau, nanyain gitu. Kalau orangnya, agak ini, kalau mau hidup negasinya, tuh nggak, nggak ini. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting kita, pertama, berani mengatakan, Moskosi yukrihanasih, kerasai. Coba di ini. Ah, Sukosi hayai desu. Totemo hayai desu. Jadi, ketika dia ngomong gituin aja, dia akan ngerti. Ketika kamu, maaf nih ya, ketika dibandingkan Alpian Sang, menahan itu. Jadi, kebanyakan merabah-rabah jadinya. Sebenarnya, nggak paham, tapi kayaknya, itu deh yang dia bilang. Itu malah berbahaya, Alpian Sang. Ketika kalau misalkan kita ngobrol sehari-hari, kita ngobrol itu seenaknya, sekarang, tapi sih nggak apa-apa. Kalau misalkan kita dibawa ke pekerjaan, kalau misalkan Alpian Sang, menanamkan budaya gitu dalam dirinya, itu nanti takutnya, dapat masalah nanti takutnya. Contohnya gini, dia jelasin pekerjaan. Terus Alpian Sang bilang, hai, wakari masta. Nah, kemudian, ketika sudah dia pergi, Alpian Sang bingung nih. Ini, sebenarnya dari mana sih? Mulai dari sini apa? Di sini ya? Jadi bingung. Takutnya gitu. Jadi, nggak apa-apa. Apalagi, Alpian Sang itu baru 3 bulan ya. Dengan sekarang ini, saya pikir udah bagus. Cuman, percaya diri lagi. Kemudian, ini, walaupun misalkan percakapnya itu-itu saja. Itu memang harus dipraktekin terus. Dipraktekin terus. Dari situ, barulah lidah sama pikirannya itu akan mulai connect sedikit demi sedikit. Malulah akan, bahasanya itu akan lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat gitu. Kalau misalkan langsung, itu muri. Muri deh. Apalagi baru datang ke Jepang 3 bulan, langsung mau nyeros-cos kayak orang yang sudah lama, itu susah gitu loh. Dan tidak perlu membandingkan dirinya ke sana. Oh, dia udah cepat banget. ngomongnya gitu. Tidak usah. Kita startnya dari mana, Alpiansang ini gitu loh. Jadi bangga aja dengan kemampuan yang sekarang, aplikasikan terus, dan cobalah ngobrol dengan orang Jepang. Gitu loh. Kalau misalkan wakarima seng, ya jujur aja. Sikima seng. Wakarima seng gitu. Amada di mute. Di mute tuh, Amada. Masih di mute ya, Mas Alpiansang. Kalau itu sih sih, Anokas Danja itu ya. Tadi sekali. Kemarin saya masuk malam, dua minggu. Dua minggu. Jadi dua kali ikut belanja. Nah, itu di mobil itu, orang Jepangnya itu ngomong, ya, itu ya saya sih sih. Cuman, dia tuh ngajak ngobrol terus. Cuman, kan saya sama senpai ya. Senpai cuman menjawab seadanya. Senpai juga, kalau ngomong gak terlalu, gak terlalu jauh gitu sih sih. Terlalu biasa lah. Cuman, mungkin udah ngertilah, kalau dia ngomong-ngomong apa. Kalau saya, dikit, cuma sih, yang saya ngerti, yang saya tangkap dari omongin orang Jepang. Kalau ngomong cepat, paling dikit. Enggak apa-apa. Memang awal seperti itu. Kalau jujur, itu juga sama. Seperti itu dulu. Di Jepang, mungkin jauh lebih parah daripada Alpian Sang. Karena waktu itu, kemana-mana, buat kamu terus. Padahal gak ngerti, properan ngerti juga. Pernah juga. Nah, jujur dapat masalah juga. Pernah juga. Properan ngerti gitu lah. Juga sama. Tapi gak usah minder apa. Tapi kadang-kadang kan, kalau misalkan bersama senpai, apalagi kita belanja, itu lebih minder lagi biasanya. Karena, ya kalau senpai-nya ya sasi gitu ya, misalkan mau memperbaiki atau tidak menertawakan, itu gak apa-apa. Tapi kalau memang senpai-nya benar-benar sih gak seperti itu ya. Kalau senpai-nya seperti itu, kita salah sedikit. Misalkan gak mau diperbaiki, malah diketawain gitu ya. Itu membuat mentalnya down sih sebenarnya. Tapi harapan CNC, penting jangan ambil itunya. Saya pokoknya harus bisa gitu. Mau gimana ya, mau senpai yang mau diolok-olok kayak gimana dulu, di awal gak apa-apa. Target saya nanti saya sedikit tidaknya bisa menyeimbangi senpai, atau bahkan mungkin bisa lebih pintar gitu. Nah, pasti harus itu, berani di-eject sedikit, harus berani. Harus siap mentalnya gitu. Jadi, saya inginnya yang pertama itu mengerti orang Jepang ngomongnya ngomong apa, saya paling tidak kan pengennya itu dulu. Nanti kalau soal bisa lancarnya nanti ngomongnya saya kan nanti mengikutin. Nah, kalau orang Jepang ngomong fucu itu sama sekali gak ngerti ini. kalau ngomong apa? Fucu, pakai fucu. Jadi, semuanya itu pakai fucu. Karena kan kemarin pas masuk malam ada dua orang. Yang satu orang masih bisa ngimbangin kita yang baru datang. Maksudnya, bahasanya yang pakai mas-mas-mas gitu. Nah, yang satunya ini semuanya pakai fucu. Jadi, kalau tangannya yang satunya itu. Cuman, kalau halnya itu paling sama orangnya itu gerakin badannya atau gimana. Kalau gak gitu. Asalnya flosnya. Saya aduh. No. Oke, kalau begitu. Mau tanya ke Senpai juga, kadang Senpai juga gak tahu. Ya, kalau memang aku. Jadi, Senpai gak terlalu jago juga atau bahasa gitu. Jadi, biasa. Kalau menurut saya biasanya. putsuke memang gak susah sih. Memang harus benar-benar terbiasa di situ. Pernah, tapi kalau memang belajar binatang ni Honggo saja, itu memang gak bisa memahami putsuke itu. Karena dia banyak singkat-singkatan di situ, dipenek-penekin di situ. Makanya dipaham ya. Coba aja nanti kalau misalkan ada waktu cari buku Nameraka. Nameraka ni Honggo. Coba cari. Di website. Nah, itu yang membahas benar-benar orang Jepang itu menggunakan kaiwa setiap apa. Itu digunakan kesehariannya dia. Jadi, ikuno korete ataukah. Te ataukah. Jadi, banyak sekali di situ. Kosa kata atau Nanti coba lewat cita itu bukunya. Oh, iya. Coba carikan di website. Kalau ada coba saya kirimnya. Tapi itu semua bahasa Jepang sih. Gak ada yang bahasa ini. Translatornya gak ada. Oh, berarti gak ada transitnya Indonesia gitu gak ada. Gak ada. Nah, dia saya dapatkan ketika belajar di Jepang dulu buku itu. Jadi, gak ada transit. Tapi, saya pikir ngerti melihat itu. Karena penjelasannya simple, sederhana, dan mudah dipahami juga. Walaupun bahasa Jepang. Iya. Tapi, saya disini enam orang. Jadi, semuanya itu gak pernah kalau di luar pekerjaan gak pernah kalau ngomong bahasa Jepang itu gak pernah. Jadi, gak kayak ngomong kayak ngajak belajar itu kayak agak sungkan gitu. Iya sih. terus terus di pabrik juga paling kalau orang Jepang ngomong itu paling digunakan gitu. Kalau ngobrol sehari itu juga bahasa Indonesia. Kalau gitu terus bener-bener susah sih kalau mau ngomong bahasa Jepang. Seharusnya sama-sama kompak lah ya. Mungkin ada satu-dua orang aja yang punya kemauan atau keinginan yang sama dengan saya pikir bisa mencapai target ini. Atau apa nipon no ega toka drama toka mitte maska ini ini Saya sudah menikahkan ini, tapi adalah drama ini Jadi, episode ini sudah menikahkan Saya sudah menikahkan ini Jadi, kalau teman teman teman, saya tidak menikahkan Saya harus menikahkan teman untuk menikahkan Saya harus menikahkan teman untuk menikahkan Tidakkah, tidak? giniわかりますか それでも寄るように生まれんぜ ha 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 haもし友達があんまり勉強したくない u であれば自分でほかの方法を 8騒がしないといけないと思います あの Jika tidak ada teman yang mencari bahasa Jepang, saya akan mencari cara sendiri Seperti cara yang lain sendiri Kalau kita menonton anime, biasanya kosa katanya itu kurang digunakan dalam kehidupan sehari-hari Walaupun ada juga yang sering digunakan Seperti Doraemon sama Shinchan masih masuk Atau Conan masih masuk Misalkan One Piece, dia karena cenderung itu pertarungan di situ Pasti kosa katanya juga kosa kata pertarungan Kosa kata yang kita naik Jadi kalau kita gunakan dalam keseharian itu orang Jepang ketawa Kamu dapat bahasa itu di mana Makanya saya lebih mengarahkan untuk belajar dari drama Drama yang benar-benar tidak seperti detektif, pembunuhan Tidak membahas hal-hal seperti itu Kalau itu susah bahasanya Makanya cari yang menggunakan Putsuke Coba cari yang saya bilang itu Putsuke bukan semua sih Ketika dia ngomong dengan guru, dia gunakan bahasa apa Ketika dia ngomong dengan siswa, dia ngomong apa Itu akan bisa dilihat di situ Ketika dia ngomong ada yang berada di situ Ketika dia ngomong ada yang berada di situ Terima kasih. Saya berhati-hati, tapi sekarang saya berhati-hati. Pertama saya berhati-hati? Pertama saya berhati-hati, sekarang saya berhati-hati. Pertama kamu berhati-hati, sekarang saya berhati-hati. selamat menikmati 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 Jadi Rupiah yang akan dikongsi, dan akan dikongsi, dan akan dikongsi, dan akan dikongsi. Kami ada apa yang ada di tempat? Kami ada di tempat. Terima kasih. 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 Jadi ini adalah 2021 tahun ini, ini adalah 2021 tahun yang berhasil tersebut. Ini adalah 1 tahun yang berhasil tersebut. Jadi ini adalah 2021 tahun yang berhasil tersebut. Jadi ini adalah 2021 tahun yang berhasil tersebut. Oke, pelatihan di mana sih? Apa? Pelatihan. Pelatihan. Kundreng. Kundreng. Kundreng, pelatihan. Kundreng, Kundreng. Kundreng. Watashi wa gokaku suru toki wa. Hai, nandesho. Gamparte, gamparte. Gamparte. Saya tunggu ko. Peran-peran coba, gamparte. Guadraiga. Makasih wa voyak половin na putin wa ga surrender wa gamparte. Andi ngaksud 유도 кстати wa gukaku sirwad Coleman rajang. Oh yes, peraikan tuan. Kun zeيا actually. Ah, cung dreng wo yari master. Go Ng Kryo yari master. Gond rey deja užisa kundreng waga. Kunрeng ya bukan gun rin lleng, kundreng okay. Kun reyはい. Kun rei di wah selesai yasa nia na kundreng. 3 kawetuk 3 kawetuk goro Jeremashita Korona Haro karatuk Uchini Kete Shigoto 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 Uchini Wa Rok Uch Ri Sistsing Getsi Ychichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichensa Jemito Natang K越 Yeah So 7ヶ月 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 7ヶ月です そうだね 本当に長い 本当に長いですね でも 良かったですね 日本に行けて 良かったですね これから ちょっと辛いと思うけど ちょっと大変だと思うけど ぜひ仕事を 頑張ってくださいね だって 長い時間をかけて 日本語を勉強したり 日本の文化を 勉強したり やっと 今年 日本に 行くことができて それは本当に 良いことだと思います 良いことだと思います 将来 分かる? まさとパネ そうですね 将来 この仕事 終わって 何をしたいですか この契約が終わったら 何をしたいですか 朝伯せ おもちゃの 店の そうです おもちゃ 店の おもちゃ 店の 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 おもちゃの Atau, sepuluhu, 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 sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu, 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 sepuluhu. Sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu, sepuluhu. Sepuluhu. itu di belakang kalimat. Habis itu nggak ada kalimat lagi. Oh, misalkan... Nah, jadi kedo itu tidak harus tapi sih sebenarnya juga ya. Kadang dia sering digunakan untuk menawarkan sesuatu juga. Bisa, misalkan untuk apa namanya itu memberitahu bahwa dia akan melakukan sesuatu juga bisa. Misalkan kalau menawarkan sesuatu gini, yaitu pang aru kedo, taberu. Pang aru kedo, taberu. Misalkan kedo. Dakedo itu akan digunakan ketika dia bertemu dengan kata peda. Kedo itu akan digunakan ketika dia bertemu dengan kata sifat i, dengan kata kerja. Itakedo. Misalkan kedo. Atau ketika dia misalkan... Apa itu lagi ya? Kebetulan nggak ada contoh yang bisa diberikan. Alpian sang menjadi saya juga sesah diberikan contohnya. Kalau ada, itu lebih gampang lagi membahas biasanya. Tapi memang sempat secara pengertian, kedo itu nggak harus tetapi sih. Dia misalkan menggunakan ini ketika dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut lagi gitu. Jadi, tutup dengan kedo. Kita diharapkan untuk berpikir apa sih maksudnya kedo itu. Oke. Jadi, apa sih yang paling berat menurut Alpian sang selama tiga bulan di Jepang ini? Kalau musim kayaknya nggak terlalu berat ya. Karena tiga bulan dari sekarang itu paling dia bulan empat ya datang ke Jepang ya? Iya. Pas musim panas. Masih sejuk lah kalau bulan empat itu. Iya. Kadang udah panas. Dalam kojo kan pasti ada blower. Nggak apa-apa lah ya kalau di kojo ya. Nggak apa-apa lah ya kalau di kojo ya. Dalam pampung ini nggak terasa gitu sih. Jadi, bedalah kalau di luar ini. Di luar lebih panas lah ya. Baik. Oh, yukat aja. Terima kasih. Apa yang terlalu beratnya? Tabung samui. Terima kasih. Miho, Pak. Baik. Terima kasih. Baik. Suka-suka. Nah, jadi pesan saya mah gambat ya dulu. Jangan terlalu minder juga dengan posisinya sekarang. Percaya diri dengan kemampuannya. Karena saya melihat pertama ada kemauan kelas untuk belajar. Dan memang mungkin dulu juga belajarnya juga walaupun dibilang sering bibur gitu ya setelah adanya Corona. Saya pikir pasti sering juga belajar. Ya, ada ini sih. Dulu ini gini sih saya mikirnya. Kayak udah males-males belajar gitu. Pas itu kan udah kelamaan belajar. Nah, itu kan belajarannya juga nggak pernah pakai pucu, nggak pernah ingin, nggak pernah mendalami bahasa Jepang itu. Jadi cuman kayak yang dipelajarin di buku, itu itu aja. Kalau udah, yaudah gitu. Jadi, dulu nggak ada kemauan ingin mendalami kayak bahasa Jepang itu. Pas nampak di sini, kesusahan baru baru ngerasain gitu sih. Pas di Indonesia dikatain seperti itu, nggak apa. Paling biasa aja. Paling gitu ya. Paling. Iya, ibu. Pas nampak di sini. Udah bosan belajar lah, kan udah nunggu lama. Udah ini. Mending kerja daripada ini ini. Pas di Indonesia. Pas nyampe sini, bahasa Jepang. Kalau nggak tahu juga pas pulang kerja juga kepikiran juga. kalau gini terus pasti bakalan susah untuk kerja baratnya kalau udah di passing oleh Senpai. Nggak seterusnya kan kalau nggak ada sama Senpai gitu. Jadi sekarang coba nanti kalau untuk lebih lancar di pabrik, itu bisa nanti bawa aja memo terus di pabrik. Kalau emang ada kota-kota baru ditulis. Nanti kalau misalkan ada Senpai-nya, dalam artian orang Jepang ya, ketika sudah tidak ada Senpai-nya, nanti agar bisa atau memahami maksudnya terutama dulu maksudnya apa. Walaupun kita nggak ngerti caranya ngebales, sebenarnya kita tahu maksudnya dengan baik dulu. Itu yang penting. Jadi perbanyak kota-kata yang sering digunakan di Kojo, itu kita tulis dulu. Hancarin. Itu akan membuat kita mempermudah kita untuk berkomunikasi ketika saat bekerja. Setelah itu baru dikembangkan lagi untuk ngobrol dengan orang Jepang di luar pekerjaan. Jadi intinya harus banyak memo. Udah suka memo, pasti. kalau dulu awal, kalau misalnya gini sih sih, kalau keadanya kan gini sih, terutama nggak buat bicara, nggak ada ini, terus kalau di apa-apa pemain HP, nggak ada yang belajar gitu sih. Jadi saya mau belajar juga agak ini sih sih. Bungkan juga gitu ya. Itu sih sih. misalnya gini, seumpamanya saya ingin yang sering digunain itu kayak rareru, itu sih yang bisa itu pola kalimat rareru. Itu saya itu melancar. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya minah dua itu kadang juga minah satu ada yang lupa kalau gini cara belajarnya gimana sih sih? Bungkannya kayak nulis atau ngomong sendiri atau nonton itu gimana sih? Maaf, maksudnya gimana sih? Cara belajarnya gitu sih. Cara belajarnya. Apa menghafal pola kalimat pola kalimat atau gimana sih sih? Bisa juga menggunakan itu. Sampai di lingkungan saya teman-teman susah gitu kayak gak ada yang mau belajar. Teman sayangnya ingin belajar juga sih. Oke. Pertama-tama jangan selalu menghiraukan orang sih sebenarnya. Mau orangnya mau gimana mau gimana kalau sekarang Alpian fokus aja sendiri. Mau dibilangin atau dikatain apa juga silahkan. Yang penting Alpian sang ingin memperdalam bahasa Jepang. Ingin lebih bisa untuk bercakap-cakap dengan orang Jepang. Itu tujuannya Alpian sang. Ngapain juga kita ngurusin orang. Nah kemudian caranya untuk belajar mungkin kalau sendiri itu bisa juga mungkin bisa nonton beberapa video tentang Kaiwa yang saya buat itu pertanyaan-pertanyaan itu kita coba jawab ya. Kalau misalkan semakin hari semakin lancar berarti nanti kalau untuk bercakap dengan orang Jepang akan lebih lancar lagi gitu. Cuma nanti kenalannya yang digunakan oleh orang Jepang itu adalah Futsuke itu lagi PR buat Alpian Sack. PR-nya adalah bisa belajar dari drama yang saya bilang itu. drama-drama Jepang gitu ya. Drama-drama Jepang itu juga banyak menggunakan Putsuke. Mungkin dengan gerak tubuhnya dengan caranya dia ngomong itu kita bisa paham di situ. Tadi juga sempat Alpian Sack mengatakan sebenarnya saya nggak ngerti tapi saya melihat gerak tubuhnya saya tidaknya paham maksudnya. Mungkin di awal seperti itu dulu. Yang penting banyak dengar dulu sering ngedenger walaupun nggak ngerti dengan Putsuke tersebut dengan nonton film itu kita kan sering ngedenger nah nanti kalau ada orang yang memberitahu kita itu loh artinya itu kita akan ingat terus kita akan melekat di ingatan kita. Jadi nggak harus ngerti dulu nih baru nonton film nggak ngerti juga nonton aja dulu tontonin terus kita. Nanti suatu saat San Pradisadari paham oh itu maksudnya gitu. jadi nggak usah mindar walaupun teman-teman nggak mau belajar tetap aja kalau Alpian Sang mau belajar belajar aja mau fokusnya Minah 1 Minah 2 juga silahkan aja gitu nggak usah mikirin orang mau dikatain gimana juga silahkan itu kan juga hak mereka yang mau dikatakan tetap sama bandit ya kita gitu hai turemo choto ayat ya temi dekudasai ne oke hai kyo mo eto jika ni hong sugi ta ので kyo koko mabade awal mas hai arigat ya mabade kudasai nes se se kambate kudasai hai kyo arigat goza ma tux rejima dikudasai